selamat pagi selamat siang dan selamat malam buat teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada terima kasih untuk kalian yang sudah sudi untuk mengklik video ini terima kasih untuk kalian yang masih setia untuk menonton video di channel saya semoga kalian sehat selalu dan menjalin aktivitas dengan penuh rasa semangat dimudahkan rezekinya amin amin ya robal alamin oke bro jadi pada kesempatan video saya kali ini saya akan berbagi info ya berbagi informasi bagaimana cara memasang box filter atau kotak saringan udara ya nah jadi motor jupiter mx new saya ini sudah pasang karbu p28 untuk cara pemasangannya beberapa hari yang lalu sudah saya buatkan ya bagaimana cara pemasangan dan penjelasannya ketika jupiter mx new pasang karbu p28 nah jadi pada kesempatan video saya kali ini saya akan membuat konten bagaimana cara memasang box filternya oke jadi box filter itu penting ya bro penting karena box filter itu dan saringan filternya saringan udaranya ya itu berfungsi untuk menyaring kotoran ya debu ataupun serbuk-serbuk apa gitu ya dari udara luar untuk mencegah masuk ke area karburator ya karena jika karburator p28 itu kita tidak pasang filter kalau untuk harian saya sarankan jangan itu akan cepat membuat karbu kalian menjadi lebih cepat kotor untuk menyumbat lubang-lubang dispoyer pilau cren main jet dan lubang-lubang anginnya dan yang lebih bahaya lagi akan masuk ke bagian head dan itu akan masuk ke bagian ruang bakar dan ruang bakar kalian akan menjadi lebih cepat kotor oke jadi pertama-tama kita buka dulu ya untuk bagian penutup karbu di atasnya untuk mengetahui bagaimana keadaan karbu PE-nya nah oke bro jadi sudah kita buka ya untuk penutup atau dak cover atas penutup karburator jadi disini bisa terlihat jelas bisa terpampang jelas disini bisa kena lihat ya bisa kena lihat untuk karbu PE-28 yang terpasang disini ini belum ada filternya ya jadi di video saya kali ini saya akan membuat konten bagaimana cara memasang box filternya untuk kalian yang bingung apakah bisa dipasang bang itu kan karet filternya kan kecil apakah bisa masuk ke lubang venturi karburator PE-28 bisa jadi untuk karetnya bro untuk karetnya nah ini karet filternya nih karet filternya ini kan kecil nih ya ini adalah karet filter original dari bawaan New Jupiter MX ya untuk karbu vakum ketika kita akan pasang ke karbu PE-28 ini gak muat bro sebetulnya muat dengan cara kalian bisa membakarnya di atas kompor ya kalian bakar di atas kompor tetapi jangan kalian kenakan apinya bro itu berbahaya jadi kalian bakar di atas api kompor kalian gunakan untuk uap panasnya aja agar karet ini lebih melar lalu kalian tarik-tarik seperti ini ya kalian jembang-jembang kalian jembang-jembang kalian kayak gini kan nah terus kalian pasang seperti ini kalian tarik kalian coba pasangkan itu masuk bro nah jadi pengalaman saya itu saya pernah buat seperti itu tadi ya metode seperti itu ini saya pasang saya bakar ujungnya tadi saya pasang dan untuk keamanannya memang cukup aman tetapi dari tenaga yang dihasilkan menurut saya itu kurang kurang maksimal ya karena ini terlalu kecil karetnya dan ini terlalu panjang nah pernah juga karet filter ini saya pasang ke box filternya atau ke kotak seringan udaranya lalu saya pasang juga seperti ini ini posisi ada box filternya ya posisi ada box filternya dan karetnya menggunakan karet ini nah setelah saya tes ride itu tenaganya sangat tertahan bro sangat tertahan sepertinya karena karet ini terlalu panjang dan ini ruangannya terlalu kecil ya jadi udara itu dia tidak bebas masuk tidak bebas masuk ya sehingga itu menyebabkan tenaga yang dihasilkan itu akan tertahan nah jika kalian memasang karbu PE28 kalian bisa saja tidak gunakan karet filter ataupun filter racing seperti ini tetapi nanti banyak kalau hujan ya kalau hujan itu sangat berisiko air akan masuk ke dalam venturi karbu dan akan masuk ke bagian karburator sehingga membuat motor kalian menjadi mogok bro bisa juga kalian pasang atau beli filter racing ya yang model jamur atau kerucut itu bisa juga ataupun kalian bisa lindungi disini menggunakan bekas-bekas botol oli atau apa terus kalian lindungi ya agar air tidak langsung jatuh itu bisa juga tapi disini karena motor ini untuk harian jadi saya berpikir untuk bagaimana kita mencari amannya nah jadi caranya seperti ini ya seperti ini caranya nah jadi ini adalah box filter ya box filter yang sudah saya modifikasi ini saya gunakan karet filter ya karet filter dari Yamaha Scorpio ini adalah karet filter Yamaha Scorpio yang original ya ini saya beli ini harganya sekitar Rp40.000 entah Rp35.000 kalau nggak salah ya sekitar 1 tahun yang lalu saya beli kurang lebih ya kurang lebih nah jadi box filter ini memang sebelumnya sudah saya sudah pernah saya pasang ke motor ini sudah saya gunakan kurang lebih 1 tahun tetapi disini saya sengaja membongkarnya untuk menunjukkan kepada kalian untuk berbagi info kepada kalian bagaimana cara memasang box filter atau kotak saringan udara original New Jupiter MX New Jupiter MX ketika pasang Carbu PE28 nah jadi kalian bisa membeli karet filter punya Scorpio ya punya Scorpio 225 cc nah kalian beli kalian buka karet filter yang original ya kalian lepaskan ini posisinya seperti ini bengkok nah kalian lepaskan lalu kalian pasang karet filternya ini kalian pasang kalian masukkan tetapi nanti akan terjadi disini adalah sebuah apa ya lubang nah karena karet filternya ini berbeda ini kan agak lebih lonjong nih lebih lonjong jadi nanti kalau kalian pasang karet filter Scorpio nah bagian bawah disini ada ruangan nah disini kalian bisa akali dengan cara memotong bekas plastik ataupun bekas oli ya ataupun bekas oli nah disini kalian buat kotak terus kalian gunting seperti bulan sabit seperti bulan setengah bulan gitu ya nah kalian tempel dari dalam terus kalian lem menggunakan lem korea atau lem setan ya lem korea atau lem gay itu sehingga lubang yang disini bisa tertutup bro oke sehingga lubang yang disini bisa tertutup sehingga aman dari air ataupun udara gak bisa masuk lagi nah jadi untuk karet filternya ini posisinya kan seperti ini juga kurang lebih dia bengkok nah kalau yang aslinya itu kan kita pasangnya seperti ini nih nah seperti ini nah ketika kita pasang karet filter punya Scorpio kita balik bro kita balik seperti ini ya nah kurang lebih seperti ini kita balik jadi dia kayak perahu gitu dia ke atas kalau yang originalnya kan dia ke bawah seperti ini nah seperti itu ya oke jadi untuk cara pemasangannya cukup mudah cukup mudah kita cukup buka dulu bagian area aki disini ya kita buka dulu untuk bagian jognya oke jadi untuk pemasangannya nanti akan lebih mudah kita masukkan agar kita bisa setel oke saya akan membuka dulu untuk bagian akinya saya lepaskan dulu nah oke bro jadi untuk bagian tempat aki ataupun dudukan jognya sudah saya lepaskan disini jadi ketika sudah terlepas seperti itu kita bisa leluasa untuk memasukkan box filternya agar kita bisa memasangnya dengan lebih mudah untuk mengaturnya oke jadi setelah box filternya sudah jadi ya sudah jadi kita rakit ya menggunakan karet filter karet filter Scorpio tadi sudah selesai kita rakit kita lem ya jangan lupa kalian lem pinggir pinggirnya gunakan lem gasket atau lem apa silikon ya bisa kalian kasih silikon juga bisa yang penting bisa menutup di celah-celah bagian pinggiran ini nah jadi untuk memasangnya cukup mudah kita masukkan dulu seperti ini oke jangan lupa itu ada selang yang dari saringan pernafasan mesin kalian pasang dulu ya kalian pasang di lubang ini untuk selang dari ice selang ice nya bisa kalian pasang bisa kalian gak pasang juga gak apa-apa disini saya menutupnya karena untuk selang ice nya sudah saya tutup menggunakan plastik ya disini saya tidak gunakan jadi saya menutup lubangnya agar udara tidak masuk ke dalam kotoran jadi kita tinggal pasang untuk selang pernafasan di bagian mesinnya sebelah kiri kan ada itu dari pompa radiator motor nah setelah selang pernafasan yang sudah terpasang ini ya sudah kita pasang disini sudah masuk sudah masuk nah setelah itu bisa kita masukkan kita setel agar mulut filter, karet filter ini bisa masuk ke venturi karbunya oke sudah masuk untuk box filternya sudah berhasil diturunkan nah setelah itu kita setel agar karet filter ini masuk ke bagian venturi karbunya nah setelahOkay Nah oke bro Jadi sudah masuk ya Sudah masuk Karet filternya sudah masuk ke Venturi karbu atau di moncong karbu Sudah aman Dan untuk Pengikatnya disini Kalian bisa beli Pengikat Seperti pengikat karet filter Originalnya Ataupun kalian beli yang modifikasi Ataupun kalian bisa gunakan kabel tis Nah disini saya menggunakan kabel tis seperti ini Atau tali cover ya Ini untuk Mengikat Karis filternya agar tidak Bergerak atau goyang Agar lebih rapat Oke jadi caranya seperti ini Yang untuk Pengikat Cut book filternya Dan kalian pasang dulu Kita pasang dulu Untuk mengikatnya Agar dia bisa ketarik Oke masuk ya Lalu kita ikat Jika kalian tidak mau menggunakan kabel tis seperti ini Kalian bisa gunakan untuk klem ya Klem yang modifikasi juga ada tuh Seperti klem originalnya Cari ukuran yang pas ya Oke mantap Sudah kita ikat Rapat Nah setelah itu Bisa kita pasang untuk bautnya Disini Satunya kita pasang Lalu kita kecangkan Menggunakan kunci ring Ukuran 10 Oke setelah itu Bisa kita pasang penutupnya Jadi Jika kalian Ingin memasang filter originalnya Filter yang bagian tengah Yang warna kuning itu Itu bisa kalian bobok ya Kalian buat lubang yang baru lebih besar Agar udara itu gak terlalu tertahan ya Karena ini sudah Karbu besar Jadi dia Juga membutuhkan Asupan Udara yang lebih besar juga Tetapi disini Saya tidak menggunakan filter Jika kalian mempunyai dana lebih Kalian bisa beli filter racing ya Filter racing yang bahan stainless Kalau gak salah Merak Apa itu ya Faro Entah apa itu Saya juga lupa Tetapi itu memang Katanya terbukti bagus Tetapi disini Saya tidak menggunakan filter Saya langsung tutup saja Ya Langsung tutup Seperti ini Nah seperti ini Lalu kita pasang bautnya Oke Kita pasang semua bautnya Terima kasih telah menonton Oke Mantap bro Jadi sudah terpasang rapi disini ya Karbu P28 Bisa kita pasang box filter originalnya Menggunakan karet filter Original dari Scorpio Yamaha Scorpio ya 225 cc Nah Sekarang Saatnya kita pasang kembali Untuk aki nya Dan bagian jok nya Lalu akan kita tes Untuk suaranya Nah oke bro Jadi Untuk aki nya sudah Saya pasang Bagian jok nya sudah terpasang Box filter nya sudah terpasang Dengan rapi Ya Jadi untuk sekarang Sudah aman dari air Dari debu-debu Insya Allah Mudah-mudahan awet Karena memang sudah Sekitar satu tahunan ya Saya gunakan cara seperti ini Alhamdulillah Aman Dan kita tes Untuk hasil suaranya Seperti apa Oke jadi untuk Hasil suaranya Lebih halus ya Lebih halus Karena apa Karena Box filter sudah terpasang Ketika kita pasang Karburator P Ketika kita tidak memasang Filter Ataupun box filter Dalam bahasa Mechanical nya itu Open filter ya Open filter Itu suaranya akan Berisik bro Akan berisik Wos Kita gas akan bunyi Wos Ketika gas makin Kita bejek Suaranya itu akan makin Berisik Nah Jadi ketika kalian menggunakan Kelapa standar Jika open filter Itu Pasti akan sedikit mengganggu Coba kita gas Oke Mantap Jadi seperti itu ya Ketika kita Pasang karbu PE Dan kita tidak memasang Box filter nya Ataupun kita tidak memasang Filter Racing Itu suaranya akan berisik Dimana Dimana pun Pasti akan berisik Karena Bagian Venturi karbu Tidak ada Pelindungnya Sehingga udara itu Dia akan bebas keluar Bebas keluar ya Akan bebas keluar Sehingga ketika kita Bejek gas nya Atau kita putar gas nya Itu akan berisik bunyi Suk 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 Nah jadi ketika gas itu Makin Kuat kita bejek Suaranya akan makin Berisik Nah Ketika kita menggunakan Kenal pot standar Itu yang kedengeran Malah akan Itu yang akan kedengeran Malah suara dari Open filter Dari karbunya Itu akan lebih berisik Ketimbang Suara kenal pot kalian Standar ya Nah tetapi disini Ketika kalian memasang Kenal pot racing Sudah racing seperti ini Itu suaranya akan tertutupi Dengan suara kenal pot racing kalian Tapi karena disini Untuk harian Saya cari aman juga Saya pasang aja Block filter nya Dengan cara seperti tadi Mudah-mudahan Informasi ini Bermanfaat untuk kalian semua Untuk kalian yang belum subscribe Channel saya Silahkan kalian subscribe dulu Dan jangan lupa kalian Tekan tombol loncengnya Kalau ada pertanyaan Silahkan klik tanyakan Di kolom komentar di bawah Jangan lupa kalian kasih like nya Jempol nya Agar saya lebih semangat lagi Dan jangan lupa Kalian share sebanyak-banyaknya Dan oke Mungkin cukup sekian dulu Video saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Disini tinggal Masang baut ini ya Baut dari cover Untuk dudukan Di tempat aki Oke Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video Selesaian selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya